tadi 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 assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama alfa hari ini kita latihan utbk lagi ya jadi kita langsung ke soalnya aja ada dua soal untuk hari ini yang pertama terkait cermin optik berarti ya kemudian yang kedua terkait sama oke fluida statis ya karena disini ada Roro ya kita langsung ke soal nomor pertama sifat bayangan oleh cermin cembung nah contoh cermin cembung itu apa sih cermin cembung contohnya di motor kita ya ada spion kemudian yang ada di jalan-jalan itu ya di tikungan Nah itu cermin cembung sifatnya bisa kalian lihat kalau di spion itu dia pasti lebih kecil jadi diperkecil kemudian karena gambarnya enggak ada di depan kan alias di dalam itu kita bisa melihat kalau gambarnya di dalam itu berarti Maya kalau Maya pasti tegak ya kalau kebalikan pusing gitu ya Oke jadi jawabannya adalah D sekitar langsung ke soal yang kedua ya Jadi soal nomor dua disini ada sebuah balok plastik homogen dimasukkan ke bejana yang penuh ya oke masa jenis baloknya adalah segini dan yang cairannya segini kira-kira rasio volume balok sama volume cairan yang tumpah berapa nah ini kan tadi cairannya penuh gitu ya habis itu diisi sama si balok makanya ada yang tumpah gitu kita tulis diketahui dulu gitu ya roh bendanya segini sama roh fluidanya 1,2 Oke ditanya adalah VB dibanding sama V cairan yang tumpah ya jadi VCT Oke tadi idenya ini adalah volume balok atau berat baloknya yang masuk itu akan sama dengan berat yang tumpah ya alias ini cairannya masuknya berat cairan yang tumpah itu pasti sama dengan yang masuk sama kayak hukum Archimedes Oke so kita dapetin W dari CT sama dengan WBM nah WCT ini sama kayak apa sih sama kayak yang yang masanya ya jadi M kali G M kali G oke M itu apa sih M itu roh kali V ya karena roh sama dengan M per V so M roh kali V nah genya ini coret aja hilang makanya tinggal roh F sama dengan VCT sama dengan roh B kali VB kalau kita mau nyari VB banding VCT yaudah ya VCT nya kesana roh B nya kesini ini berarti kita dapetin ini ya roh CET berapa sih roh CET adalah roh fluidanya ya karena yang tumpah itu kan fluida berarti 1,2 dibanding sama 0,6 96 kita bagi aja hasilnya adalah 120 kalau dikali 10 kali 10 gitu ya sama 9,6 ya hasil ini kita dapetin 30 sama 24 ya kita bagi sama 4 dulu ya biar gampang nah ini bisa bagi 6 langsung jadinya 5 dibanding sama 4 Oke itu jawabannya ya jadi jawabannya adalah C ini ini dia soal latihan kita buat hari ini kita akan lanjut lagi latihan selanjutnya ya ada di video selanjutnya sampai jumpa see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh